yang kelima salat sambil berkaca pinggang ini ya khasirah sini jadi sholat sholat itu sunahnya naruh di disini diantara pusar dan dada atau dada bagian bawah ini sholat tangannya disini makur kenapa? ini posisi orang ngajak berantem iya kan gak? ya kalau di kami sih ya, nah kecil itu kalau ngajak berantem tangannya dikiniin, berarti berani berani berantem nah sholat, tangan posisi seperti itu tidak diperbolehkan, kecuali untuk darurat mungkin, karena mungkin harus dipegangi sakit dan sebagainya maka kalau gak makruh dalilnya riwayat Abu Hurairah radiyallahu anhu, anna nabiya sallallahu alaihi wa sallam anaha an yusalliyar rajulu muhtasir hadis bukhari, muslim dan sebagian ashab sunah rasulullah sallallahu alaihi wa sallam melarang orang sholat sambil berkaca pinggang ya tidak diperbolehkan baik laki-laki atau perempuan, karena ini adalah syiarnya mutakabbirin waliyannahu fe'lil yahud karena sholatnya orang yahudi itu zaman dulu gak tahu zaman sekarang itu kayak gitu nantang Allah naruh tangan disini diantara dada dan pusar itu kan tawadu gitu iya kan nah kalau seperti ini sholatnya nah ini sholatnya orang mutakabbir biasanya posisi seperti ini mandor biasanya gitu ya mandor gitu sambil ngawasin siapa? anak buahnya atau direktur sambil ngawasi anak ya lumrah-lumrah saja memang punya kedudukan pangkat gitu ya masih lumrah tapi itu tak abur iya kan? tak abur baik terus kemudian dalilnya apa? itu perlakuan orang yahudi dari Ibn Ahibban di Ibn Ahibban al-iqtisor fi sholati rohatu ahlin nar waqala kunahibban yakni yahudah wa nasor wa hum ahlun nar wa fihi tafsirat okhram jadi ikhtisor jadi sholat sambil berkaca pinggang itu adalah tata cara istirahatnya penduduk neraka tata Ibn Ahibban maksudnya orang yahudi dan nasrani karena emang yahudi dan nasrani dalam keyakinan kita ya pasti masuk neraka baik kemudian yang ke enam adalah sholat sholat sambil nutupi mulut dengan apa dengan tangan atau dengan apapun dengan masker dan sebagainya ini hukumnya dilarang atau makroh dalilnya Abu Hrairah meriwayatkan hadis Abu Dawud juga Ibn Ahibban dan Ibn Majah jadi Rasulullah melarang seseorang sholat sambil menutupi mukanya tapi ini dilarang jika tidak ada kepentingan biwayri haja kalau memang ada kepentingan maka tidak dilarang bisa dibaca di syarah Mahalli Allah Alamin Haji Talibin atau disebut dengan Kang Zurra Ribin disebut Ahsyatul Mahalli dikata Mahalli ini dilarang kalau tanpa haja sedangkan yang menutupi mukanya mungkin karena sedang pilat menutupi bukan muka biasanya hidung dan mulut mungkin karena pilat atau karena khawatir ketularan karena mungkin musim musimnya pilat atau musim virus semoga panjang mud semoga pandeminya tidak kembali lagi jadi kalau memang ada kondisi tertentu yang ada anjuran bagi kita untuk nutup mulut bahkan saat sholat boleh atau tidak boleh tidak masalah tidak masalah karena dengan hajat hal hajat ya kepentingan mendesak itu seperti dihukumi dengan darurat yang haram saja itu bisa jadi tidak berdosa kalau darurat apalagi segedar makron kemudian bagaimana dengan orang yang menguap saat sholat ini kan ada hajat darurat kenapa darurat kalau tidak ditutup khawatir antumnya belum sikat gigi iya kan menguap tidak ditutup nah itu nanti jadi yang kanan kirinya kasihan bau jikong kemana-mana orang kalau menguap disuruh nutup hadis imam muslim juga ahmad dan lain-lain siapapun yang menguap sebisa mungkin ditutup dengan tangannya karena mengapa kalau tidak ditutup setannya bakal masuk dibilang menguap ada yang menguap ini jadi ditutup meskipun saat sholat meskipun saat sholat atau ah ah orang-orang orang-orang gitu ah ah gitu dahika syaitan minhu jadi syaitan itu hiburannya melihat kita nguap ini kalau antum ingin ngasih hiburan ke setan nguap aja itu setannya sedang melihat stand up komedi gitu mungkin jadi setannya itu lihat oh seneng setannya ketawa ketawa itu ini hadis sirwayat abu daud dan tirmidi ibnu maja maknanya juga ada di bukhari dan muslim ya jadi kalau menguap sebisa mungkin ditutup biar tidak membuat hiburan setan kalau pengen ngeprank setan gimana caranya ada yang tahu Pak Ademir pengen ngeprank setan enggak enggak ngeprank Pak Teguh Afi enggak tahu Pak Bambang tahu cara ngeprank setan ibu-ibu enggak tahu cara ngeprank setan makan enggak bismillah dulu nanti kan dia ikut makan nanti giliran kita mau selesai kita bismillah setannya bakal muntahin semua makanannya ngeprank cuman jangan sampai ngeprank setan melantumin diprank beneran lupa beneran jadi enggak usah prank-prankan setan seperti itu oh kakak ngeprank kadang lupa apalagi sengaja lupa jangan gitu ya terus enggak usah prank-prankan lah ya baik terus kemudian yang ke enam adalah udah yang ke enam menutup menutup mulut saat sholat kemudian yang ke tujuh adalah main-main kerikil saat sholat ngusap-ngusap kerikil bersihin-bersihin gitu makruh rasulullah s.a.w. bersabda juga ada maknanya hadis seperti ini dari imam bukhari muslim jangan engkau mengusap kerikil saat sholat kalaupun memang harus meratakan tempat sujud sekali saja ya hadis mu'aikib r.a.w. jadi jangan main-main saat sholat kok bisa meratakan kerikil jaman dulu masjidnya baginda nabi s.a.w. lantainya adalah kerikil yang diratakan dengan pasir gitu pasir dengan kerikil diratain aja belum ada apa namanya ini marmer dan sebagainya belum ketemu iya yang ke delapan adalah al-qiyamu ala rijlin sholat punya dua kaki berdirinya pakai satu kaki paham maksudnya ya sengaja berdiri pakai satu kaki untuk melatih kebukaran bukan di sholat saatnya itu terkesan main-main menafikan kepesuaan makanya makro yang kesembilan sholat di samping makanan atau minuman dan hati kita sedang pengen makan perutnya juga sedang lapar nah kalau hati kita gak sedang apa pengen makanan tersebut terus perutnya sudah juga sedang tidak lapar ya mangga-mangga saja gak masalah ini maksudnya sholat dalam kondisi hatinya sedang apa pengen makan perutnya juga sedang lapar Rasulullah bersabda hadis surat muslim abu dawud dan ahmad tidak ada sholat bagi orang yang sholat di samping makanan gak ada sholat maksudnya tidak ada sholat sempurna kenapa ya perut lagi lapar pengen makan masakannya dimasak juga enak menggugah selera gitu kita sholat pasti sholatnya sambil mikirin makanan karenanya sunnahnya kalau memang sudah makanannya siap untuk disantap hidangannya kok sudah aja makan dulu biarlah kita makan kepikiran sholat daripada sholat kepikiran toh makan paling paling lama berapa sih 5 menit wih sepuluh sampai 10 lah 10 15 menit waktu sholatan panjang bahkan sebagian ulama mengatakan hadirnya makanan tersajina makan siang makan malam itu bagian dari uzur yang memperbolehkan kita meninggalkan sholat jamaah nanti akan ada uzur yang memperbolehkan kita untuk tidak sholat berjamaah nah bagaimana dengan pemilik warung memang dia jaga makanannya gitu nah kalau pemilik warung sudah kagak nafsu makanan gitu ya ya mungkin ya pemilik namanya juga pemilik mungkin karyawan masih pengen tapi kalau yang masak seenak-enaknya kalau masakan sendiri apakah masih pengen kita makan gitu gimana pak siapa pangadimin enggak kan ya enggak kan pangadimin apa martabak ya biasa jualan martabak kalau pengen pesen martabak ke pangadimin mau partai besar atau partai besar gitu ya bisa nah itu ya lihat martabak meskipun kata saya enak kata teman-teman enak gitu tapi karena pak anadimin yang yang masak ya biasa aja jadi kalau beliau sholat di samping martabaknya apakah tergiur enggak biasa saja sama dengan pemilik restoran itu gitu para koki-kokinya ya kalaupun samping makanan biasa saja hatinya enggak akan tergang terganggu paham ya baik yang kesepuluh adalah sholat sambil menahan menahan uang angin atau buang pipis atau buang hajat hukumnya makro makro kenapa menafikan khusyuk ya tadi danilnya yang sebutan tadi juga tidak ada sholat sambil bagian dan nabi dan dia sedang menahan hajatnya menahan pipis menahan BAB menahan buang angin kadang saking dari awal adhan malas wudu mohon maaf nih angin itu sudah ditahan sudah keluar tahan masuk lagi nanti di tengah-tengah sholat setiap sujud dia mau keluar tahan lagi bisa pas sujud mau keluar tahan lagi kadang-kadang sampai masuk ke dalam ada suara tapi ke dalam ke dalam perut suaranya enggak tahu itu bisa bisa enggak keluar karena ditahan dari bawah keluar dari atas itu bisa enggak bisa enggak enggak bisa enggak tahu saja bisa enggak gara-gara jadi sendawa mau kentut ditahan terus jadi sendawa terus bawa eek gitu ada enggak enggak ada ya iya biasanya pasti enggak khusyuk orang kalau nahan kentut nahan hajat enggak bakal khusyuk nah itulah orang yang mau buang hajat buang hajatlah dulu baru datang ke jamaah ini hikmahnya mengapa dianjurkan antara adhan dan ikomah ada jidahnya sepakat seluruh ulama kalau jidahnya berapa menit enggak ada hadis suhai yang kita temukan ya adanya sekirah-kirah dalam hadis Sriwati Mbah Hakim dinukil oleh Ibnu Hajar di Fatul Bari sehingga saya ya sekirah-kirah orang buang hajat selesai orang makan mencicipi makanan juga sudah selesai ya kayak tadi itu antara 5 sampai 10 menit ditunggulah ditunggu dan sebisa mungkin sebenarnya di masjid itu dibuat kondisi yang membuat tubuh ini nyaman ada 9 masjid mushalat kalau muter kipas kewenceng Pak ya muter kipas kewenceng dari arah kanan ada kiri ada depan ada belakang juga ada sampai suaranya kipas itu udah kayak suara helikopter aja gitu ya nah itu kalau model saya yang gak bisa kena kipas kalau sholat di musjid seperti itu sangat tidak ketawa gak pengen buang hajat kalau masuk musjid itu jadinya pengen buang hajat jadi seolah-olah angin terus kemudian ikut masuk dorong ya gak atau musjid sampai seperti itu enggak enggak ya yang satu kalau musjidnya sudah berhasil asyuhada mana orang asyuhada Pak Rudi mana Pak Rudi ini oh iji Pak Rudi asyuhada atau alu anur ada asyuhnya gak anur ada ya ada di PT ada juga ya rata-rata sih kalau di perumahan sekarang mesinnya berhasil jadi enak masuk itu dinginnya dingin apa ya dingin standar ya dingin standar bukan dihempusin kipas angin yang kewencang bikin malah buang hajat baik jadi itu yang ke sepuluh makro sholat sambil menahan hajat karena mengapa membuat kita tidak tidak khusus yang ke sebelas al-mubala wati fi khobdir raksi fi ruku jadi sholat ketika rukunya terlalu menunduk berlebihan ya ruku itu sekirah-kirah kata kata para ulama syafi'nya kalau ditaruh apa taruh apa kayak mangkok mangkoknya enggak ngelincir ke apa ke depan enggak juga jatuh ke belakang enggak seperti itu ya standar-standar saja nah ini dalam hadith disebutkan fa'innahu sallallahu alaihi wa sallam makana idha raka'ah lam yushkhis raksahu biraf'ihi ilal a'la walam nusawibhu bikhaftihi ilal asfal lakin bayna zalik hadith riwayat muslim ibnu majah dan ahman rasulullah kalau ruku itu enggak dengongok bahasa inggris dengongok apa-amanya jadi kepalanya kelihatan dongak gini enggak juga terlalu menunduk jadi antara keduanya yang lurus tadi itu yang kedua belas assolatu fi halatin nu'as sholat dalam kondisi ngantuk ini sih biasanya sholat-sholat malam gitu ngantuk sekali habis sif berapa jadi masih ngantuk sholat itu hukumnya makro rasulullah bersabda dalam riwayat di bunda Aisyah idha na'asa ahadukum wahuwa yusalli falyarkud hatta yathab anhu nawmu fa inna ahadakum idha salla wahuwa na'isun la'allahu yathabu yastagfiru fayasubba nafsah rawahul Bukhari wa muslim hadis Bukhari muslim kalau kalian ngantuk sedang sholat ini sebaiknya diselesaikan sholatnya dan tidur dulu nanti bangun lagi jangan sampai kalian sholat pengennya istighfar ternyata yang keluar malah mencela diri sendiri gitu contohnya kayak gitu disini pengennya minta ampun malah mencela diri sendiri pengennya doain kebaikan bagi bapak emaknya ternyata malah maki-maki namanya orang ngantuk jangan sampai waliyah bilang lagi jangan sampai pengennya minta ampun sama Allah mengakungkan Allah mentawahidkan Allah jangan sampai gara-gara ngantuk malah tadi mengucapkan kalimat-kalimat yang gak layak untuk disampaikan gak layak untuk didengarkan aduh berarti gak usah dia mulai ngantuk terus saya ya gak seperti itu gak seperti itu ya orang kalau bisa mengatur jam tidurnya biasanya tetap bisa selamat isyak tidur gitu nanti bangun satu jam sebelum subuh berterbiasa pasti udah gak pasti apalagi dibantu dengan siangnya kohilullah siangnya kohilullah itu sudah cukup